assalamualaikum halo sahabat dimanapun berada ketemu lagi di channel 49 si kanilohan oke sahabat barusan tadi ada saudara main ke rumah ngambil ikan gitu kan jadi biasa lah ini hari minggu ya minggu dini hari jam setengah satu sahabat saya biasa beres-peres gitu kan oke setelah ini saya akan mereview tentang bulayak tentang pelet ya makan pelet jadi sahabat ikuti terus channel 49 si kanilohan jangan disekir nah sahabat seperti yang tadi sudah saya jelaskan jadi disini saya ingin ngasih tahu bahwasannya saya untuk pakan burayak hasil arakan simpilum redepil yang jadinya perot termasuk ini veja nah saya pakai pakan blodred perot nah ini saya beli nah ini peletnya sahabat nah oke jadi nanti eh kita akan lihat ya Bagaimana perkembangannya termasuk ya melihat kondisi farm terbaru jadi itu yang anakan red scene dan red monkey sudah berenang sahabat ya nanti update-nya akan saya bagikan di video selanjutnya nah ini udah tank kosong seperti biasa menyiapkan nah ini juga saya pindahkan disini ini ternyata sudah mulai bidahi lagi sahabat cepet banget nih next ya Nah itu juga diatas anakan vejasin belum dengan perot itu juga hasilnya cukup eh bisa dibilang cakep ya dengan pakan blodred perot dan juga selingan pakai magot kering nah ini ada cencu dari Louis Ella series rencana saya mau mencoba iseng-iseng lagi sahabat saya breed tuh itu ada lohan dari temen ya lumayan lah itu female sahabat nah itu udah mulai lebih gesek-gesek tuh next lah kita bahas ya oke kita lanjut nah oke sahabat ya jadi ini Hai perkembangan terbaru dari hasil anakan vejasin film dengan redepil Santa terlihat disini saya sudah sortir keras Aduh disortir lagi nah kemungkinan jadinya sih ini sudah gede ya sahabat ya jadi muka-mukanya juga ini sudah kelihatan mengarah ke perot nah ini mukanya nah sahabat bisa dilihat gitu kan tuh ini muka-muka yang nggak asing lagi nah itu kan ini juga saya kasih pakan cabek tapi tetap menggunakan nah ini pelet nih blodred perot tuh oke kita agak mendekat nah sahabat bisa dilihat ini burayak-burayaknya nah termasuk ini juga saya akan kasih tahu ini vieja hybrid dengan perot nah cuman next konten lah akan saya bahas nah oke kita lanjut nah itu anakan yang sudah saya sortir nah itu perot dengan vieja hybrid cakep nih sahabat ini jantan nih nah ini anakan dari redepil tuh ternyata dia ngibing sahabat tuh tuh bagus nih ini santai ya ini kemungkinan jantan oke lanjut nah sama ini juga anakan perot tuh tuh ini juga satu anakan ya sebenarnya ya jadi saya campur nah di atas itu perot semua sahabat ini juga pakanya tetap pakai pelet blodred perot dan cabek nah kira-kira seperti itu ini kita lihat untuk hasil anakan vieja hybrid nah ini juga sama ya saya tekcor pakai pelet blodred perot ini ada green perot nah jadi untuk kedepannya saya tetap ngasih pakan pelet dengan menggunakan pakan blodred perot nah warna memang sudah terbukti sahabat ya dan juga disini yang paling unik adalah anakan redesin dan redepil ini kemungkinan besar jantan nih sahabat tuh dia sudah jenong 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 nah oke kira-kira ya pembahasan singkat ini cukup tidak usah panjang lebar sahabat ya jadi ya daripada nggak ada konten gitu kan sekaligus mengupdate kondisi ikan terbarunya jadi untuk kedepannya nanti seperti apa hasil anakan simpilum redepil sampai ini jadi sahabat ikutin terus channel 49 jika nyerahan saya tidak hebat saya hanya punya bakat kalau nggak hobi kita nggak ngopi salam leader salam satu hobi assalamualaikum terima kasih